Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Toleransi Sahabat Haidar Alwi dimanapun Anda berada Hari ini tanggal 30 September tahun 2022 Pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Langsung dari kediaman Bapak Haidar Alwi Presiden Haidar Alwi Ker Santokoh Toleransi Indonesia Saat ini baru saja datang 30 ton beras dan 30 ton telur Melanjutkan program kerja Rakyat bantu rakyat di bulan September Program berbagi dari Haidar Alwi Ker di bulan September Adalah berbagi kebahagiaan dengan menyalurkan Total 100 ton beras kemasan 5 kg 100 ton telur 1000 minyak goreng kemasan 2 liter Dan 1000 dusmi instan Untuk tanggal 30 September tahun 2022 Hari Jumat di minggu terakhir di bulan September ini Alhamdulillah Genap sudah program kerja rakyat bantu rakyat Dari Haidar Alwi Ker dalam menyalurkan bantuan 100 ton beras kemasan 5 kg 100 ton telur 1000 minyak goreng kemasan 2 liter Dan 1000 dusmi instan Program kerja rakyat bantu rakyat dari Haidar Alwi Ker di bulan September Disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di 3 provinsi Yaitu Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat Kelancaran program kerja rakyat bantu rakyat Haidar Alwi Ker ini Tak luput dari doa dan dukungan sahabat Haidar Alwi dimanapun Anda berada Saat ini, krisis ekonomi global masih terjadi Akibat belum pulihnya sebagian besar negara-negara di dunia Pasca penandulangan pandemi Ditambah konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia Telah mengganggu rantai pasok pangan dan energi dunia Konflik geopolitik telah menyebabkan eskalasi gantuan sisi suplai Yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global Dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara Bahkan di Amerika Banyak orang mengira negara sekuat Amerika Serikat Tentunya tidak akan memiliki masyarakat miskin Yang tidur di bawah jembatan Ternyata tidak demikian Di Los Angeles misalnya Puluhan tenda yang dipasang di pinggir jalan Menghiasi jalanan kota yang terkenal dengan Hollywood tersebut Sulit membayangkan memang Karena Los Angeles adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat Yang paling kaya di dunia Sayangnya Keberadaan tenda-tenda kumuh tersebut juga jadi bagian kota Yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Amerika Serikat Los Angeles saat ini adalah Pusat ibu kota Tunawisma di Amerika Karena di bulan September tahun 2022 ini Jumlah Tunawisma atau gelandangan di Los Angeles meningkat dari 33.000 menjadi 59.000 orang Indonesia kita Pasti bisa bertahan dari krisis global ini Indonesia kita Bisa selamat Salah satunya adalah dengan menjalankan program Haidar Awikir Rakyat Bantu Rakyat Terima kasih untuk semua teman-teman Yang berpartisipasi dan berjuang tanpa kenal lelah Dalam mensukseskan program santunan 1 juta anak yatim sampai tahun 2024 Dan terima kasih untuk sahabat Haidar Awi Yang berjuang tanpa pamri Dalam perjuangan jaga Jokowi Sampai 2024 bersama Haidar Awi Sahabat Haidar Awi dimanapun Anda berada Kesuksesan program Rakyat Bantu Rakyat dari Haidar Awi Care di bulan September ini Akan menjadi penyemangat untuk melanjutkan program Rakyat Bantu Rakyat di bulan Oktober mendatang Terima kasih Salam Toleransi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih